Hai semuanya teman-teman aku Terisika jadi hari ini aku bakalan battle sunscreen lokal produknya Wardah sama Emina sebab kalian penasaran kira-kira lebih bagusan yang mana kau laju banget tentang video ini sebabis dan jangan lupa body like dulu Nah jadi produk yang bakalan aku battle kali ini adalah Wardah S530 PA++ UV shield sama Emina Sun Battle SVF 30++ dan yang pertama kita bakalan bahas dari Wardah S530 PA++++ UV shield terus ini tuh essential sunscreen gel dan produk ini juga udah dermatologi tester kalau misalnya kalian pertama kali beli produk ini boxnya itu seperti ini jadi biasanya kalau di toko kecantikan itu digantung gitu ya Nah terus ini tuh vitamin rich dan 0% alkohol terus ini ada kandungan vitamin E dan juga provitamin B5 dan ini juga Lex texture dan yang bikin menarik lagi ini tuh produknya UVA dan juga UVB filter dan ini juga blue light protection jadi blue light protection itu kalau misalnya kalian tuh sering banget nonton televisi atau mungkin main handphone gitu itu sinarnya bikin wajah kalian dan kusam jadi aku saranin kalian nyari produk sunscreen itu yang blue light protection dan untuk manfaatnya jadi ini tuh ringan dan juga tidak lengket dan ini menjaga kelembapan terus juga melindungi kulit dari radikal bebas dan ini formulasinya mudah diratakan dan nyaman digunakan setiap hari produk dari wadah UV shield ini juga non-comedogenic dan juga cocok untuk semua jenis kulit mulai dari kulit normal sampai kulit yang sensitif nah terus untuk harganya itu Rp24.000 dan untuk isinya itu Rp40.000 jadi kalau menurut aku isinya tuh lumayan paling banyak ya dan kita bakalan langsung buka produknya jadi ini kalian bisa lihat sendiri packagingnya itu warna orange gitu simpel gitu ya untuk packagingnya dan untuk tulisannya tuh warna putih dan itu satu genggaman jadi kalau misalnya kalian taruh di pot makeup kalian itu nggak bakalan makan banyak tempat ini juga slim banget produknya aku suka sama desain packagingnya dan ini aku bakalan buka dan swatch di tangan nah jadi warnanya tuh putih terus ini aku ratain dan teksturnya tuh kayak gel gitu ya tapi creamy dan seperti ini dia untuk aromanya ini soft banget jadi nggak menyengat ini juga gampang diratain dan cepat ngerasetnya selanjutnya kita bakalan bahas Emina Sun Battle S-Ref 30 PA++ Nah ini tuh upgrade terbaru dari produk lamanya jadi dulu tuh Emina juga ngeluarin sunscreen kan tapi sekarang udah ganti yang ini yang fun battle ini dan ini kalau menurut aku jauh lebih bagus dari yang sebelumnya terus ini ada kandungan aloe vera extra terus ini juga for extra freshness dan ini produknya juga udah dermatologi tester dan untuk manfaat dari Emina Sun Battle S-Ref 30 jadi ini tuh teksturnya ringan dan melindungi kulit dari paparan sinar UV dan ini diperkaya dengan aloe vera extra yang memberikan kesegaran pada kulit dan nyaman digunakan setiap hari dan formulanya ini tuh hipoallergenic dan juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit untuk isinya sendiri ini 60 mili jadi kalau menurut aku isinya itu lebih banyak dari punyanya Wardah dan ini aku bakalan taruh produknya di tangan jadi warnanya tuh seperti ini ini tuh warna putih tapi agak keputih tulang gitu ya terus ini krimi banget gampang diratain gitu dan kalau menurut aku ini ada sensasi dingin gitu ya di aplikasi ini di tangan terus untuk aromanya ini wangi banget sih kalau menurut aku ya seger juga aromanya dan kita bakalan bandingin kedua produk ini yang pertama yang udah kelihatan adalah dari segi packaging jadi kalau punyanya Wardah itu packagingnya lebih kecil gitu dan juga lebih slim sementara kalau punyanya Emina seperti ini cuman kalau dari segi isi punyanya Wardah ini 40 mili sementara punyanya Emina 60 mili terus punyanya Wardah ini tuh ada blue leg protection sementara kalau punyanya Emina ini enggak dan untuk produknya Wardah ini tuh 0% alkohol sementara kalau punyanya Emina ini lebih ke hipoallergenic dan produk ini juga sama-sama untuk semua jenis kulit jadi kalau menurut aku kalau dari segi kandungan aku lebih suka punyanya Wardah uvisial S530 ini dan aku bakalan aplikasiin produknya ini ke wajah ini pipi sebelah kanan aku pakai produknya Wardah ya terus pipi sebelah kiri aku pakai produknya Emina Sand Battle dan aku bakalan ratainya tuh barengan jadi ini untuk gampang di blendnya tuh produknya Emina ini kalian bisa lihat kayak gampang banget gitu diratain terus produknya Emina ini ada sensasi dingin dan kerasa banget waktu diaplikasiin di wajah sementara kalau produknya Wardah kamu ini jadi kayak padat gitu ya waktu diaplikasiin di wajah hey guys jadi ini produknya udah ngeresep ke wajah aku nah jadi seperti ini dia hasilnya bener-bener kelihatan banget lembabnya nah tadi tuh cepat ngeresepnya aku ngerasa punyanya Wardah ini tuh cepet banget ngeresepnya terus untuk hasilnya ini tuh kedua produknya sama-sama ngelembapin di wajah cuman kalau menurut aku lebih lembab punyanya Emina jadi punyanya Emina tuh sampai selembab ini sementara kalau punyanya Wardah itu lembab cuman kayak nggak terlalu lembab banget selembab punyanya Emina dan kalau menurut aku kedua produk ini tuh juga cocok banget buat kalian yang punya masalah kulit kering jadi biar kelihatan lebih lembab gitu dan yang pastinya terlindungi dari sinar UVA dan juga UVB nah terus kalian lebih suka produk yang mana nih punyanya Wardah atau mungkin punyanya Emina ini kalian bisa komen di bawah kalau aku dari segi kandungan aku lebih suka punyanya Wardah cuman kalau untuk hasilnya aku suka produknya Emina ini jadi biasanya aku pakainya tuh random aja sih sesuai dengan jenis kulit aku kalau misalnya kulit aku lagi kering banget itu aku pakai produknya Emina ini sementara kalau misalnya kulit aku lagi normal biasanya aku pakai produknya Wardah ini jadi random aja terus kalau misalnya kalian punya masalah kulit yang sensitif atau mungkin kemeran atau mungkin nggak cocok sama yang ada kandungan alkohol kalian bisa pakai punyanya Wardah ini karena punyanya Wardah ini tuh 0% alkohol terus juga ini tuh vitamin rich dan ada kandungan vitamin E sama pro vitamin B5 yang bagus banget untuk menutrisi kulit kalian saya jadi itu aja sih untuk battle dari aku akara bermanfaat buat kalian jangan lupa buat di like kemudian di subscribe bye see my next video selamat menikmati